Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait Ya terkait masalah Ormas Pemuda Pancasila Nah disini saya bacakan beritanya dari media online Demokrasi.id Dengan judul Kantor Pemuda Pancasila di Jakarta Pusat Dikosongkan oleh polisi bersenjata lengkap Masalah apa? Demikian judulnya Demokrasi.id Puluhan petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan TNI Mengosongkan salah satu kantor organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila atau Ormas PP Di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran Jakarta Pusat Senin 13 Desember 2021 Pegawai Lombaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Bayu Adinegoro Jakarta Senin mengatakan Bangunan empat lantai yang berlekasi di Ruko Perkantoran Nomor 29 Jalan Letjen Suprapto Kemayoran Jakarta Pusat itu adalah aset negara Yang diserah kelolakan dari Dirjen Kekayaan Negara atau DJKN Ke Lembaga Manajemen Aset Negara Aset-aset yang diserah kelolakan dari DJKN itu Akan dioptimalisasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan Kata Bayu Ia menegaskan Bangunan tersebut sebelumnya merupakan aset-aset bank Yang telah dilikuidasi Bahkan tersebut mengalami krisis moneter pada tahun 1998 Dan jaminannya termasuk bangunan itu diserahkan dan disita oleh negara Serah kelola bangunan tersebut pun baru dilakukan pada tahun 2020 Sehingga pengosongan kantor baru dilakukan pada hari ini Ada pun pengosongan dilakukan secara kondisif Meski pada pertemuan sebelumnya dengan perwakilan pemuda Pancasila Tidak mencapai titik temu terkait pemanfaatan gedung Sebenarnya tidak ada penolakan Koordinasi kami cukup baik dengan perwakilan pemuda Pancasila Namun tidak terjadi kesepakatan terkait pemanfaatannya Makanya mau tidak mau kami harus mengosongkan Kata Bayu Dalam kesempatan yang sama Kapolsek Kemayoran Kompol Ewo Samono Mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 70 personil Dari Polri, TNI, dan Satpol PP Untuk melakukan pengosongan bangunan Beberapa personil terlihat membawa senjatalah sepanjang Dalam eksekusi pengosongan bangunan Dengan dinding loreng berwarna oranye hitam tersebut Yang menempati bangunan ini sudah lebih dahulu keluar Dan hari ini mengeluarkan barang-barang saja Ini gedung dijadikan sebagai sekretariat salah satu ormas Kata Kompol Ewo Samono Demikian saudara ku informasi terkait Masalah kantor Kantor pemuda Pancasila Jakarta Pusat Mudah-mudahan dapat kantor yang lain Karena kalau tidak ada kantornya nanti orang tidak tahu Mudah-mudahan bisa segera dapat kantornya Ini saja sekedar tambahan informasi Silakan saudara ku yang ingin memberikan masukan Melalui komentar video ini Saya selalu berpesan Hindari status yang bersifat hinaan Cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan Terima kasih Pancasila Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka